Halo teman-teman, jumpa lagi dengan KKGame Kali ini kita mau lanjutin lagi bahas Ultimate Team of Decision Kali ini kita bakalan khusus ngebahas tentang striker di Ultimate Reserve Mungkin teman-teman pada bingung mau ngambil siapa Di sini ada 3, ada Lukaku, Kane, dan Haaland Oke langsung aja kita lihat perbandingan statistik dari 3 pemain tadi Kalau dilihat dari tinggi badan ini nggak beda jauh ya Paling tinggi Haaland 194 cm Paling pendek Kane 188 cm Sekarang kita coba lihat dari rata-rata statistik Dari 6 atribut, Lukaku menang 3 atribut Kane menang 2 atribut Sementara Haaland cuma menang 1 atribut Haaland paling kenceng ya, pace-nya 119 cm Fisiknya yang paling bagus Lukaku ya, 121 cm Shootingnya yang paling bagus, Kane 128 cm Kita coba lihat sekarang di detail statistik Total statistik yang paling gede Lukaku 3023 cm Terus Kane Terus yang paling rendah Haaland Kalau heading yang paling bagus Lukaku ya, 128 cm Kane 125 cm Haaland 120 cm Sementara jumping sama semua ya, 112 cm Oke sekarang kita coba ranking Kita compare statistik dari 3 pemain tadi Bisa dilihat Lukaku yang paling bagus ya Total dapet 17 bintang Kane 14 bintang Terus yang ketiga Haaland cuma dapet 12 bintang Sekarang kita coba lihat statistik Dari 3 pemain ini Kalau skill boostnya Masing-masing kita naikin jadi 10 Bisa dilihat Bisa dilihat Statistik Lukaku masih yang paling bagus Lukaku menang 3 atribut Kane menang 2 atribut Sementara Haaland cuma menang 1 atribut Setelah pakai skill boost Pace Lukaku jadi makin bagus ya Jadi 120 cm Bahkan lebih bagus dibanding Haaland Jadi kalau dipakai head-to-head Lukaku pasti bagus banget Pace-nya 120 cm Fisiknya 121 cm Ditambah tadi headingnya 128 cm Ketimbangan selanjutnya buat milih 3 striker ini Kita bisa lihat dari skill boost Di sini kita lihat kalau skill boost Lukaku ini lebih familiar ya Dibanding skill boost Kane atau Haaland Jadi kalau kita pilih Lukaku Kita nggak perlu keluar coin lagi Buat upgrade skill boost Karena biasanya ini pemain FIFA ini Pasti punya ya skill boost second striker Dan udah di upgrade cukup tinggi Sampai jumpa di video selanjutnya